Kalau ada nama-nama kampung kalian yang telah disebut di dalam video ini, silakan good people, silakan komentar. Saya juga ingin tahu seperti apa di kampung kalian kalau ada orang-orang yang daripada tujuh tempat tadi yang disebutkan. Assalamualaikum, hello hi good people, apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Kalian bersama dengan saya, BDT berasal daripada Borneo Sabah akan menemani kalian dalam episode Reactions kali ini. Moga kalian yang sudi klik, sudi nonton video ini selalu berada dalam keadaan sihat, sentiasa dimurahkan rezeki. Dan kalau anda sedang diuji dengan sakit atau ada orang di sekeliling anda, sekitar anda yang sedang diuji dengan sakit, moga-moga dikurniakan kesihatan, diberikan kesembuhan dan moga-moga diberikan kesenangan dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin. Guys, hari ini saya akan buat sebuah Reactions daripada channel Ada Yang Baru, guys. Oke, judul daripada video ini pula adalah Kota Terkecil di Indonesia, ukurannya hanya seluas tanah abang di Jakarta. Nah, ini judulnya nih. Jadi, tanpa berbahasa-bahasa, kita akan nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go, satu, dua. Nah, tujuh kota terkecil. Indonesia, guys. Luas yang terbagi menjadi 37 provinsi yang didalamnya terdapat 98 kota di Indonesia. Setiap kota di Indonesia pasti memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Benar sekali. Mulai dari budayanya, makanan khasnya, bahasanya, bahkan hingga perilaku atau karakteristik warganya. Benar, benar, benar. Luas setiap kota di Indonesia juga beragam loh. Mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dalam video kali ini. Nah, guys. Jadi, Indonesia kalau kota-kota ada yang besar itu mungkin sebelum-sebelum ini saya sudah tengok ataupun saya sudah buat reactions. Tapi kali ini, guys. Yang uniknya kota terkecil di Indonesia, guys. Nah, ini mungkin saya belum tahu. Memang saya tidak tahu lah. Memang saya tidak tahu dan belum pernah tahu ada kota yang terkecil di Indonesia juga. Nah, kita akan sambung menonton seperti apa atau di mana saja kota terkecil yang ada di Indonesia ini. Oke, good people. Satu, dua. Kami sudah merangkum tujuh kota terkecil di Indonesia. Tujuh, guys. Kira-kira kota mana saja, ya? Apakah kota tempat tinggal kamu termasuk? Yuk, tonton videonya sampai habis untuk mengetahuinya. Oke. Mantap, 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 guys. Blitar yang biasa disebut dengan kota patria ataupun kota proklamator ini termasuk kota terkecil di Indonesia. Pasalnya, kota ini hanya memiliki luas wilayah 32,57 km persegi saja yang terdiri dari tiga kesyamatan dan 20 kelurahan. Kota Blitar juga termasuk kota kedua terkecil di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Kota Blitar yang kecil ini biasa dijuluki dengan Kuto Cilik Kangkawentar. Meskipun wilayahnya tidak terlalu luas, namun kota ini menjadi tujuan banyak orang. Ada beberapa tempat menarik di sini yang diantaranya Makam Bung Karno, Green Park, Taman Pecut, dan masih banyak lagi. Makam Bung Karno rupa-rupanya di Blitar, guys. Ini info baru. Yogyakarta Siapa yang tak tahu kota Yogyakarta? Pasalnya, kota istimewa ini memiliki keistimewaannya sendiri. Mulai dari budayanya yang cukup kental, orang-orangnya ramah, kulinernya yang beragam, dan yang paling penting, banyak sekali tempat wisata. Makanya tak heran jika kota ini seringkali menjadi tujuan liburan banyak orang. Yogyakarta juga termasuk dalam jajaran kota terkecil di Indonesia, dengan luas wilayah 32,50 km persegi. Kota ini memiliki kurang lebih 14 kecamatan. Di dalamnya termasuk kawasan Kraton, yang sempat menjadi bukota negara sementara pada zaman Belanda, atau zaman Sri Sultan Hamengku Buwono X. Seperti kota Blitar, kota Yogyakarta ini juga kaya akan wisata sejarah dan budaya yang patut dilestarikan dan sayang untuk dilewatkan. Terbaik, guys. Baru saya tahu Yogyakarta itu... Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi yang sempat menjadi bukota pemerintahan darurat sebagai ganti Yogyakarta. Kota yang memiliki luas wilayah 25,23 km persegi ini termasuk kota terpadat di Sumatera Barat. Bukit Tinggi, kalau tidak salah, dilombokkan, guys. Dengan luas wilayah yang cukup kecil, namun kota ini dihuni banyak jiwa. Kota ini juga merupakan kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor andalan kota Bukit Tinggi. Banyaknya objek wisata yang menarik menjadikan kota ini dijuluki sebagai kota wisata. Tak hanya dipadati wisatawan lokal, jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi kota ini pun mencapai ribuan orang setiap tahunnya. Bukit Tinggi, guys. Bukit Tinggi. Eh, macam saya salah. Macam bukan di Lombok. Bukit Tinggi, Rinjani. Eh, saya kurang pastikan. Selain Bukit Tinggi, di Sumatera Barat juga terdapat kota Padang Panjang yang masuk ke dalam kota terkecil di Indonesia. Bagaimana tidak? Kota yang biasa disebut kota Mesir Van Andalas ini hanya memiliki luas wilayah 23 km persegi saja loh. Dan di dalamnya hanya terdapat dua kecamatan dan 16 kelurahan. Kota Padang Panjang merupakan kota yang berada pada jalur Silang dan terhubung dengan jalur lintas Sumatera. Menjadikan kota ini berada pada posisi yang cukup strategis karena terletak pada lintasan regional antara kota Padang dengan kota Bukit Tinggi. Juga dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Solok. Pada saat agresi militer 1947, di bawah kekuasaan Belanda, kota Padang Panjang sempat menjadi pusat pemerintahan kota Padang. Meski memiliki luas wilayah yang kecil, namun kota ini ramai penduduknya. Padatlah kan, padat dengan penduduk. Nah, seterusnya guys, kota apa lagi? Mojokerto. Mojokerto. Mojokerto termasuk dalam kota terkecil di Indonesia dengan luas wilayah 20,21 km persegi. Nah, ini tempat ketiga sudah tahu. Kota yang keras dengan sejarah Kerajaan Majapahit ini juga termasuk kota yang memiliki sejarah dan budaya yang kental yang wajib dilestarikan. Kota Mojokerto juga menjadi kota terkecil di Provinsi Jawa Timur dengan 3 kecamatan dan 18 kelurahan saja, sob. Alun-alun kota Mojokerto terletak di pusat kota yang merupakan salah satu ikon kota ini. Bagi warga kota Mojokerto dan sekitarnya, dulu merupakan tempat rekreasi sekaligus sebagai sarana bersantai bagi keluarga di akhir pekan. Info baru. Namun sekarang, alun-alun dikosongkan dan pedagangnya dipindahkan ke jalan Benteng Pancasila yang tidak jauh dari kediaman mantan wali kota Mojokerto yaitu Bapak Abdul Gani. Oke, itu info baru guys, baru saya tahu. Magelang. Kota ini memiliki luas wilayah 18,12 km persegi saja. Magelang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan cukup terkenal. Kota Magelang memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur utama Semarang hingga Yogyakarta. Kota Magelang berada di 15 km sebelah utara kota Mungkit, 75 km sebelah selatan Semarang, dan 43 km sebelah utara Yogyakarta. Kota di Jawa Tengah satu ini dikenal sebagai tempat wisatanya yaitu Taman Kiai Langgeng dan Bukit Tidan. Indonesia berada di kawasan Pantai Barat Sumatera yaitu Sibolga. Kota ini hanya memiliki luas wilayah 10,77 km persegi. Itu artinya kota ini setara dengan luas tanah abang di Jakarta yang memiliki luas 10,13 km. Sibolga berjarak sekitar 350 km dari kota Medan atau sekitar 8 jam perjalanan. Masyarakat Sibolga terdiri dari bermacam-macam etnis, antara lain Batak Toba, Pesisir, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Karo, Nias, Minang, Jawa, dan Tionghoa. Dalam kesehariannya bahasa yang dipergunakan adalah bahasa pesisir atau bahasa Beiko yang mirip dengan bahasa Minangkabau, bahasa Indonesia, dan bahasa Batak Toba. Kota yang berada di Pulau Sumatera ini menduduki kota terkecil di Indonesia dengan memiliki 4 kecamatan dan 17 kelurahan. Meskipun menjadi kota terkecil, namun Sibolga ini padat penduduk dan memiliki beberapa wisata yang layak untuk dikunjungi loh. Seperti Pantai Ujung Sibolga, Pulau Poncanggadang, Pulau Putri, Pantai Pandang, dan Bukit Ketapang. Apakah kamu tertarik mengunjungi kota ini? Ini memang menarik. Nah guys, jadi demikian 7 kota terkecil di Indonesia. Si Bolga di tempat pertama. Itu pertama kali saya dengar nama kota sekecil itu guys. Nah, sebuah info begitu menarik, begitu menarik perhatian guys. Semoga-moga mampu menghibur dan menambah pengetahuan kita bersama guys. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Kalau ada nama-nama kampung kalian yang telah disebut di dalam video ini, silakan good people, silakan komentar. Saya juga ingin tahu seperti apa di kampung kalian. Dan kalau ada orang-orang yang daripada 7 tempat tadi yang disebutkan, komen di ruang, komen di bawah. Nah, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kalian yang sudah klik, sudah dinonton. Salam santun, salam damai, salam silah, turam. Insya Allah good people, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Sebelum itu guys, link asli akan saya letak di description box di bawah dan nanti kalian boleh simak. Pastikan kalian juga mendukung channel lain saya, yaitu Men's Blog dan juga satu lagi project channel saya, yaitu Malam Sangar Official guys. Oke, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silah, turam, turam sekali lagi. Assalamualaikum, salam nusantara. Terima kasih telah menonton.